Intro Nah Pemirsa sekarang kita berada di Columbus Park Ini masih di kawasan Chinatown di kota New York Ini dulu kawasannya namanya Five Points Oh inget, saya inget Apa? Itu pernah ada di film Gangs of New York Nah betul Jadi pada abad ke-18 kawasan ini merupakan salah satu kawasan yang paling lawan kriminalitas Karena dulunya disini adalah sumber air ya Satu-satunya sumber air tawar Katanya di kota New York Bagi para imigran yang ada di sekitar sini Tidak heran orang-orang para imigran itu pada berkumpul di daerah sini Dan lama-lama kan mungkin rebutan ya namanya juga satu-satunya sumber air minum gitu ya Jadi walaupun udah bersalju, udah badai ya Mereka tetap aja beraktivitas di luar Mungkin untuk refreshing juga mencari hiburan, inspirasi Tapi kadang-kadang ada warna putih, warna abu-abu itu ini loh apa Indah aja sih buat saya Indah aja ya Sama seperti Didit Maulana Tau kan? Yang desainer Iya yang desainer Itu dia baru-baru ini datang ke New York Mencari inspirasi dari warna-warna Warna yang kelabu Warna-warna yang suram gitu Kita lihat ya ceritanya Didit Maulana di New York Selama di New York City, Didit Maulana yang dikenal sebagai maestro tenun ikat ini mengunjungi berbagai butik fashion Perancang yang juga berlatar belakang arsitektur ini menyempatkan diri datang ke berbagai lokasi menarik di NYC untuk mencari inspirasi Inspirasi di New York terutama adalah karena disini banyak sekali all the fashion international fashion brand ada disini jadi bisa lihat seperti apa sih tren yang ada We can touch it, feel it, terus lihat secara langsung dan ngelihat lifestyle-nya juga dari para New Yorkers Dari beragam sudut kota New York yang dikunjunginya ada satu tempat yang menurutnya sangat penginspirasi Mungkin Central Park ya Dengan color palette-nya sekarang itu sangat apa ya gloomy gitu warnanya very earth color Bagus banget perpaduan antara abu-abu kemudian ada orange-nya juga gitu Jadi benar-benar warna winter yang sangat indah gitu mungkin bisa diterapkan di karya saya untuk yang berikutnya Selama di East Coast, Didi tidak pernah lepas dari shawl tenun ikat yang sudah jadi ciri khasnya Rupanya banyak juga loh warga New York yang naksir Dari kemarin itu ya beberapa kali kita jalan kemana-mana Saya selalu pakai shawl tenun ikat gitu dan pasti selalu ditanya Where can I get those beautiful scarf gitu Jadi memang sepertinya banyak sekali attention yang didapat gitu dari tenun ikat Dan kepingin banget sih gitu tenun ikat Indonesia itu bisa ada di New York I mean membuka satu apa ya shop di sini gitu Persaingan fashion di New York pasti super ketat Tapi Didi punya pendapat bagaimana caranya agar tenun ikat semakin populer dalam dunia fashion I think ikat akan menjadi second best textile dari Indonesia Yang sekarang harus dilakukan adalah promosi Awareness akan tenun ikat And why do they have to purchase it gitu loh They have to buy it gitu Mungkin juga kita harus promosinya itu memang gak cuma produk akhir Tetapi dari bagaimana cara membuat tenun ini gitu loh Didi Maulana mengatakan kepada VOA suatu hari nanti ingin menggelar fashion show Dan membuka butik tenun ikat di New York City Tapi untuk sekarang ini katanya dia sedang fokus membuat rancangan tenun ikat yang baru Dan mengembangkan lurik di Indonesia Dari New York City, tim VOA Nah tadi saya ngomong-ngomong soal Gangs of New York yang mengambil lokasi di Columbus Park ini Aku jadi ingat ada film Indonesia loh yang syuting di Amerika atau syuting di New York Aku malu Kenapa? Pacar aku itu Nikola Seputa Oh ternyata kita sama Oh my god Penyakasal nih pacarnya Ini cycle kedua ya? Iya ADC yang kedua Ini sudah dinanti-nanti dan mengambil tempat di kota New York Seperti apa sih? Susah gak sih sebetulnya? Aku penasaran ranga jadi gak sih sama Cintu? Nah apalagi itu ya kita simpan Masih ingat dengan perpisahan ini? Apakah ranga akan bertemu lagi dengan Cinta? Tanpa terasa 14 tahun sudah kita menunggu ada apa dengan Cinta? Film blockbuster yang pada tahun 2002 disaksikan 2,7 juta penonton ini masih sangat diminati Kini produser Mira Lesmana memproduksi sequelnya Kalau film pertamanya disutradarai Rudy Sujarwo AADC 2 diarahkan oleh Riri Riza Pengambilan gambarnya sudah dimulai sejak Oktober 2015 di Yogyakarta, Jakarta, dan New York City Resah di dadamu Dan rahasia yang menanti di jantung puisi ini Film sequel ini masih dibintangi oleh Dian Sastrowardoyo sebagai Cinta Dan Nikola Saputra sebagai Ranga Beberapa adegannya disyuting selama sekitar seminggu di kawasan Brooklyn pada pertengahan Januari Dan melibatkan aktor Nikola Saputra, sutradara Riri Riza, dan produser Mira Lesmana Lalu mengapa Mira yang juga menulis skenario Ada Apa Dengan Cinta mengirim Ranga ke New York? It's just such an exciting city gitu ya Dan untuk belajar pun as a student Banyak university yang sangat menarik di Amerika itu Jadi bayangan kita, wah kalau Ranga Berangkat ke New York Bersama ayahnya Untuk kemudian Ayahnya mengajar disana dan dia kemudian sekolah Untuk orang yang Seperti Ranga pasti akan cocok gitu Sementara sutradara Riri Riza mempunyai tantangan tersendiri Syuting di New York Saya memfilmkan Ranga di New York Ranga itu adalah native di New York Dan saya harus mencoba memahami sudut pandang seorang yang hidup di dalam budaya ini Challenging tapi pada saat yang sama juga ya gak ada masalah Untuk syuting di Amerika ini Miles Films bermitra dengan rumah produksi lokal Yang membantu urusan persiapan dan perizinan Untuk AADJ karena kita tim kecil Jadi semua kebutuhan koordinasi dengan satu departemen dengan departemen yang lain Itu sangat efektif dan efisien Dan semua kru yang dari Indonesia dan Amerika Bisa bekerja dengan baik 14 tahun berlalu sejak film pertama dirilis Ada Apa Dengan Cinta 2 masih menghadirkan bintang-bintang Seperti Titi Kamal sebagai Maura Sisi Priscilla sebagai Millie Dan Adinia Wirasti sebagai Carmen Sejalan dengan waktu persahabatan mereka banyak mengalami perubahan karakter Saya rasa untuk penonton Just open your heart for the possibility of story yang bisa jadi sama dengan bayangan mereka Tapi bisa jadi berbeda Lalu bagaimana akhir dari kisah perjalanan Cinta 2 sejoli ini? Happy ending atau menggantung lagi? Jadi ditunggu aja Lewat liputan AADC 2 tadi pemirsa Maka tuntas sudah Dunia Kita kali ini Dan bagi Anda yang masih ingin terus menyaksikan program Dunia Kita Anda bisa akses ke www.voa.indonesia.com Atau ke Twitter at voa.dunia.com Atau juga nonton kami di Youtube lewat channel VOA Indonesia Dan juga layangkan pertanyaan atau saran melalui email di dunia kita at voa.news.com Dari Columbus Park di Chinatown di kota New York Kami undur diri dulu Saya Arya Timbudianto Saya selamat datang sampai jumpa minggu depan Dan kamu juga mengucapkan selamat imlek Oh iya Saya selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya Saya selamat datang sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton